Pengaruh Sinta Aeyong semakin terkikis di bulan-bulan terakhir kontrak, akan ada Dirtek Anyar dari Jerman. Sinta Aeyong tetap bakal tersisi dari Timnas Indonesia, terlepas dari Direktur Teknik Anyar berasal dari Jepang atau Jerman. PSSI saat ini tengah mencari Direktur Teknik Anyar untuk menggantikan Indra Shafri yang difokuskan ke Timnas U22 Indonesia. Setelah membantah bakal menunjuk Dirtek asal Jepang, ketum PSSI Erik Thohir kini mengincar sosok jenius dari Jerman. Andai menunjuk Dirtek asal Jepang, Sinta Aeyong akan menghadapi rivalitas lokal justru saat bekerja di negeri jauh. Jepang dan Korea Selatan memiliki sejarah perseteruan sejak zaman kuno, dan sosok yang diapungkan PSSI terbukti lebih jago dari Sinta Aeyong. Akhirani Shino meraih prestasi lebih bagus dibanding SIM di Piala Dunia 2018, sehingga akan menciptakan matahari kembar di internal PSSI. Lantaran posisi Dirtek berada di atas pelatih, Akhirah juga bakal memiliki kekuasaan lebih besar dibanding SIM. Andai merekrut Dirtek asal Jerman, Sinta Aeyong berpotensi menjumpai sosok sekeras Thomas Doll. Thomas Doll dibesarkan oleh Timnas Jerman, melewati kualifikasi pelatih di DFB, dan menjadi musuh Sinta Aeyong di Indonesia. Apabila PSSI lebih memilih Dirtek asal Jerman, sosok tersebut kemungkinan besar akan memiliki pemahaman sepak bola seperti Thomas Doll. Jika sudah begitu, maka, musuh Sinta Aeyong bukan lagi berada di klub, melainkan di internal PSSI sendiri. Dirtek asal Jepang atau Jerman, sosok terpilih kemungkinan besar akan memimpin transisi sepak bola Indonesia pasca era Sinta Aeyong. Pelatih Korea Selatan telah menyiratkan hanya mendapatkan perpanjangan kontrak sampai Piala Asia 2023, atau Februari tahun depan. Pembicaraan sudah diselesaikan, ucap Sin kepada media Korea Selatan Nafer. Ketika saya melakukannya, tanda tangan kontrak, saya harus menyiapkan untuk kompetisi. Lanjut melatih setelah Piala Asia, tidak, hanya, sampai Piala Asia, tandasnya. Merujuk pernyataan tersebut, Sinta Aeyong kemungkinan hanya akan bekerja selama setengah tahun dengan Dirtek Anyar. PSSI era Erik Thohir juga barangkali memiliki keinginan menunjuk pelatih kelas atas tersendiri, mengingat Sinta Aeyong adalah peninggalan rezim sebelumnya. Mengingat koneksi Erik Thohir di sepak bola elit, bukan tak mungkin PSSI bisa mendatangkan pelatih top seperti Joachim Low. Terima kasih telah menonton!